Pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah atau PCIM Pakistan kembali menggelar kajian Tarhib Ramadan. Acara tersebut digelar di Masjid Umar International Islamic University of Islamabad. Dalam kajian kali ini turut dihadiri oleh Ustadz Fahmi Wira Angkasa, yang juga merupakan mahasiswa semester akhir di jurusan Syariah NLaw, International Islamic University of Islamabad. Dalam kajian ini, tema yang diusung adalah Viki Kontemporer Seputar Puasa. Tujuan dilaksanakannya kajian tersebut adalah untuk memahami lebih dalam prihal Viki Kontemporer Seputar Puasa yang ada pada zaman sekarang ini. Dalam penjelasannya, Fahmi menerangkan tentang sejarah awal disyariatkan puasa Ramadan. Selain itu, ia juga menjelaskan tentang kaidah yang dijadikan patokan oleh para ulama salaf dalam memutuskan suatu hukum yang berkaitan dengan puasa kontemporer. Fahmi juga menghimbau seluruh peserta agar mendalami beberapa perbedaan pendapat para ulama salaf, khususnya perbedaan pendapat dalam kelompok-kelompok yang ada di Indonesia, seperti NU, Muhammadiyah, dan Persis. Usai pemaparan, acara dilanjutkan dengan sesi pertanyaan dari peserta dan ditutup dengan acara foto bersama. Ajib Ragib Darsi memberitakan dari Islamabad Pakistan.